Hai, saya Iqbal, selamat datang di JB Story Memori, sebuah kejadian yang tertanam dalam diri, enggan untuk pergi dan seringkali menghantui Penelitian membuktikan, manusia lebih mudah mengingat hal buruk yang menimpanya daripada hal baik yang ia terima Di kasus ini, sebuah peristiwa memilukan menimpa seorang ayah Ia mencoba untuk meminta bantuan, namun ketika tak ada satupun yang bergeming, memori itu menghantuinya dan ia memilih jalannya sendiri Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan film Oleh sebab itu, jangan lupa like, komen, dan scare cap Tanpa ada yang lain, langsung saja kita ke ceritanya dan selamat datang di JB Story Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dia sangat menyukai dan mencintai kepribadian Vitali Mereka pun lalu memutuskan untuk menikah Meskipun Vitali adalah pebisnis sukses yang sangat sibuk Namun pria tersebut sangat menyayangi dan ingin selalu berada di dekat keluarganya Pada tahun 1992, pasangan ini dikaruniai anak pertama bernama Konstantin Kehadiran putra pertamanya ini membuat hidup Vitali semakin bahagia Konstantin dikenal sebagai anak yang sangat enerjik, periang, pandai, hobi bermain catur dan sangat menyukai karakter dinosaurus Vitali dan Fetlana lalu berpikir Seandainya saja mereka bisa menambah seorang anak perempuan lagi Maka keluarga kecil mereka akan sangat-sangat sempurna Bertahun-tahun pasangan ini berdoa dan meminta kepada Tuhan agar bisa memiliki seorang anak perempuan Dan setelah menunggu selama enam tahun, doa tersebut pun dikabulkan Pada tahun 1998, anak kedua mereka bernama Diana lahir ke dunia Diana adalah anak perempuan yang sangat cantik, pintar, manja dan sangat menyayangi ayahnya Akan tetapi tak lama setelah Diana lahir, Vitali mengalami sebuah musibah Saat mengontrol sebuah proyek pembangunan, ia terjatuh dan mengalami patah tulang kaki Karena hal ini, Vitali harus mendapatkan perawatan selama beberapa bulan dan harus merelakan banyak proyek yang sedang ia kerjakan Di saat yang bersamaan, sektor properti di Rusia mengalami penurunan yang sangat drastis hingga membuat perusahaan Vitali gulung tikar Setelah kondisi Vitali pulih, ia tak memiliki pemasukan yang stabil untuk menghidupi keluarganya Tak lama berselang, Vitali mendapatkan tawaran untuk membangun sebuah vila mewah Namun, lokasi pembangunan itu berada di kota Barcelona, Spanyol Hal ini membuat hati Vitali berkecambuk Di satu sisi, ia tak ingin jauh dari keluarganya Namun di sisi lain, ia sadar kondisi perekonomiannya sedang dalam keadaan sulit Dengan penuh pertimbangan, Vitali pun menerima tawaran tersebut dan menandatangani kontrak selama dua tahun Sebelum sang ayah berangkat ke negara Spanyol Konstantin meminta sebuah teleskop kepada ayahnya Agar ia bisa melihat keindahan bintang-bintang di langit Mendengar permintaan putra yang sangat dicintainya Vitali pun berjanji akan membelikan teleskop itu kepada sang anak Pada tahun 2000, Vitali berangkat menuju ke Barcelona Di sana, ia bekerja dengan penuh dedikasi Namun jauh dilubuk hatinya Ia sangat-sangat merindukan sang istri dan kedua buah hatinya Diana, sang putri kecil yang saat itu berumur dua tahun menelpon Vitali setiap hari Selama berjam-jam, ayah dan anak ini saling berbincang Vitali biasanya menceritakan apa yang telah ia kerjakan di hari itu Tak jarang, sang ayah juga membacakan dongeng untuk sang putri Setelah beberapa bulan bekerja, Vitali mengambil cuti untuk kembali ke Rusia Di waktu yang tak lama itu, sang ayah memanfaatkan momen sebanyak mungkin Agar lebih dekat dengan keluarganya Dan ketika harus kembali lagi ke Barcelona, perasaan sedih tak bisa ia tutupi Vitali merasa kondisi ini sungguh menyiksa batinnya Ia sadar waktu tak akan bisa diputar kembali Sang anak begitu cepat tumbuh dan dewasa Vitali tak ingin melewatkan momen-momen indah bersama keluarganya Namun pekerjaan sudah menantinya di negeri seberang Hari berganti, bulan pun berlalu Pada tahun 2002, kontrak kerjanya hanya tinggal beberapa bulan saja Vitali merasa ini adalah momen yang tepat untuk mengajak sang istri dan kedua anaknya Berlibur ke negara Spanyol Ia kemudian menuliskan semua rencana perjalanan dengan sangat-sangat detail Sang ayah akan mengajak Konstantin ke Museum Dinosaurus Mengajak sang istri ke taman super megah yang ada di Spanyol Dan Diana akan selalu digendong sang ayah kemanapun sang putri kecil pergi Semua rencana ini Vitali sampaikan kepada Vetlana Sang istri sangat bahagia mendengar hal itu Vetlana lalu membuat visa perjalanan dan mendatangi agen penjualan tiket pesawat Akan tetapi karena pada saat itu merupakan musim liburan Tiket pesawat sangat sulit didapatkan mengingat Spanyol adalah salah satu negara yang banyak dikunjungi oleh warga Rusia Setelah mencoba mencari dan terus mencari Akhirnya sebuah agen perjalanan menelpon Vetlana dan mengatakan bahwa ada kursi pesawat yang tersedia untuk tiga orang Dengan segera Vetlana membeli tiket tersebut Pada tanggal 1 Juli tahun 2002 Vetlana, Konstantin, dan Diana menuju ke bandara Mereka menaiki pesawat charter Baskirian Airlines dengan nomor penerbangan 2937 Ibu dan kedua anak tersebut satu pesawat dengan 57 penumpang lainnya Termasuk 45 siswa berprestasi yang mendapatkan hadiah berlibur ke Barcelona Konstantin dan Diana sangat-sangat bahagia dan sudah tak sabar bertemu dengan sang ayah Kemudian pada malam pukul 22.48 waktu setempat Pesawat pun lepas landas dari bandara Moskow Mengetahui sang keluarga telah berangkat Dengan segera Vetlana menuju ke bandara El Prat, Barcelona Di sana ia duduk di ruang tunggu Menanti keluarga tercintanya tiba Ia menunggu, menunggu, dan terus menunggu Vitali tak henti-hentinya melihat layar informasi penerbangan Hingga keesokan paginya tanggal 2 Juli Tak ada kabar apapun dari pesawat yang ditumpangi oleh keluarganya Para petugas bandara pun tak bergeming Dengan sabar Vitali mencoba menanti Suasana bandara pun mulai sepi Namun tiba-tiba bandara El Prat, Barcelona dipenuhi oleh orang-orang Vitali merasa aneh Karena orang-orang yang datang tersebut bukanlah penumpang ataupun wisatawan Melainkan para awak media yang sedang mencari informasi Di tengah kebingungannya itu Seorang wartawan menghampiri Vitali dan bertanya Apakah anda sedang menunggu penerbangan dari Moskow? Dengan penuh rasa heran, Vitali menjawab Iya, memangnya ada apa? Sang wartawan kemudian berkata Oh, jadi mereka tak memberitahumu kabar itu? Mendengar hal ini, Vitali semakin bingung Kabar? Kabar apa? Aku tak mengerti Di momen ini, sang wartawan menjelaskan Bahwa pesawat Baskirian Airlines yang ditumpangi oleh keluarga Vitali Mengalami tabrakan di udara dengan pesawat kargo DHL 611 Musibah itu terjadi di atas wilayah negara Jerman bagian selatan Berdekatan dengan perbatasan negara Swiss Semua penumpang yang ada di pesawat itu diperkirakan tak ada yang selamat Mendengar perkataan ini, Vitali pun menjadi sangat panik Dalam benaknya, ia berdoa semoga keluarganya masih baik-baik saja Di tengah perasaan yang tak karuan itu, Vitali dengan segera membeli tiket pesawat Dan terbang menuju ke kota Zurich, Swiss yang letaknya hanya 2 jam perjalanan dari titik kejadian Selama berada di pesawat, Vitali menatap kosong ke arah depan Ia sangat berusaha untuk setenang mungkin Dalam hatinya, ia berdoa dan berharap Fetlana, Konstantin, dan Diana putri kecilnya bisa ditemui dalam keadaan selamat Setelah mendarat di kota Zurich, dengan menggunakan taksi, Vitali bergegas menuju ke lokasi Saat sudah mendekati tempat itu, Vitali merasa langit di sana sungguh gelap Dan bau besi menerjang indera penciumannya Puing berserakan di mana-mana Besi-besi besar yang merupakan bagian dari pesawat bertebaran di jalanan Dan ketika Vitali melihat petugas mengevakuasi para korban Di momen itu, ia sadar sesuatu yang buruk telah menimpa keluarganya Petugas yang melihat kesedihan Vitali langsung menyadari bahwa pria tersebut merupakan keluarga salah satu penumpang Mereka pun meminta Vitali untuk tidak ikut dalam pencarian para korban Vitali lalu berkata kepada petugas Aku tak akan bisa tenang sebelum menemukan keluarga ku Mendengar hal itu, para petugas kemudian membiarkan Vitali masuk ke rombongan pencarian Di antara puing-puing pesawat, Vitali mulai mencari dan mencari Namun setelah sekian jam berlalu, istri serta kedua anaknya tak ada di sana Petugas kemudian berkata bahwa sekitar 40 penumpang terlempar keluar saat pesawat mengalami tabrakan di udara Keesokan harinya pada tanggal 3 Juli, seorang petani melaporkan bahwa ia menemukan seorang gadis kecil Dengan baju merah muda dalam kondisi tak bernyawa di sawah miliknya Dengan segera Vitali menuju ke sana dan benar saja gadis kecil itu adalah Diana Putri berumur 4 tahun yang sangat ia sayangi Sang ayah tak kuasa menahan tangisnya Di dekat lokasi penemuan sang putri, Vitali melihat kalung milik Diana Itu adalah hadiah yang ia berikan kepada sang anak beberapa bulan yang lalu Tak selang beberapa lama, Konstantin putranya yang berusia 10 tahun Ditemukan tak bernyawa di tengah jalan raya di depan haltebus Melihat sang putra dalam kondisi seperti itu, Vitali menjadi sangat histeris Ia bahkan membenturkan kepalanya sendiri hingga berdarah Petugas yang melihat itu berusaha menenangkannya Namun kesedihan Vitali semakin dalam ketika ia harus menerima kenyataan Vetlana juga telah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di ladang jagung milik warga Kejadian naas yang menimpa pesawat Baskirian 2937 dan DHL 611 Menelan korban sebanyak 71 orang Tak ada satupun yang selamat dari peristiwa tersebut Setelah menemukan istri dan kedua anaknya, Vitali membawa mereka ke Rusia untuk dikebumikan Teman, sanak saudara, dan kerabat dekat turut hadir saat pemakaman dilangsungkan Suasana begitu haru, pilu, dan kelabu Di tempat tersebut biasanya batu nisan hanya bertuliskan nama saja Namun Vitali memasang batu besar bergambarkan wajah Vetlana, Konstantin, dan Diana Sang ayah sangat-sangat terpukul Bahkan orang-orang di sekitarnya tidak tahu apakah pria ini bisa melanjutkan hidupnya Tanpa kehadiran keluarga yang sangat ia cintai itu Selama berhari-hari, Vitali tak beranjak dari tempat pemakaman Ia merenungi nasibnya Dalam hati Vitali berkata Aku seharusnya tak ada di sini Aku seharusnya tak ada lagi di dunia ini Ketika pulang ke rumah Kenangan indah bersama keluarganya terus terbayang Ia tak sanggup melangkahkan kaki ke lantai dua dan tiga rumahnya Karena disanalah letak kamar milik Konstantin dan Diana Sang ayah memilih tidur di sofa yang ada di dekat dapur Setiap malam Vitali mengalami mimpi buruk Bahkan tak jarang ia terbangun di malam hari Lalu bergegas pergi ke pemakaman Disana sang ayah berkata kepada Diana Jangan takut nak, papa ada di sini bersamamu Hidup Vitali kini tak karuan lagi Separuh jiwanya telah terenggut Rambut dan jenggotnya bahkan tak pernah ia cukur Setelah beberapa waktu, Vitali mencoba untuk memberanikan diri Menuju ke kamar anak-anaknya Sang ayah lalu menghiasi kamar tersebut Dengan foto dan barang-barang peninggalan sang istri dan kedua buah hatinya Di tempat tidur Vetlana, Vitali menaruh baju dan parfum kesukaan istrinya Di tempat tidur sang putra, ia menaruh mainan kesukaan Konstantin Dan di tempat tidur putri kecilnya, sang ayah menaruh boneka kesukaan Diana Di tengah kepiluannya itu, Vitali mulai berpikir Mengapa semua ini harus terjadi Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa keluarganya Menurut data statistik, pesawat terbang merupakan alat transportasi paling aman di muka bumi ini Rata-rata hanya terjadi satu kecelakaan pesawat dalam 16 juta kali penerbangan Jika dilihat dari data korban, sekitar 500 orang tidak selamat dari semua kecelakaan yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun Bandingkan dengan mobil, sekitar 3.300 orang kehilangan nyawa dalam waktu satu hari saja Melihat data statistik ini, kejadian naas menimpa pesawat sangatlah minim Dan peristiwa tabrakan antara dua pesawat sungguh sangat-sangat langka sekali Investigasi atas peristiwa yang menimpa pesawat Baskirian Airlines dan pesawat DHL Cargo pun dimulai Pencarian fakta penyebab kejadian naas ini dilakukan oleh BFU Atau German Federal Bureau of Aircraft Investigation BFU mencoba menelusuri segala kemungkinan Mereka memeriksa tubuh para pilot karena ada dugaan saat kejadian naas itu Sang pilot sedang menggunakan obat-obatan terlarang Mengkonsumsi minuman keras atau mengalami gangguan psikologis Namun setelah sampel diambil, tak ada bukti yang menunjukkan dugaan tersebut benar BFU lalu melanjutkan penelusurannya Mereka menemukan fakta bahwa saat itu kondisi kedua pesawat dalam keadaan baik dan sangat layak untuk terbang Dan cuaca kala itu normal-normal saja Investigasi pun kemudian mengarah ke operator penerbangan Operator tersebut bernama Skyguide Skyguide adalah perusahaan multimilyoner Swiss yang bergerak di bidang air traffic controller Skyguide bertugas untuk mengarahkan dan menentukan ketinggian pesawat, kecepatan, serta arah laju pesawat yang melintas di wilayah udara Swiss Namun sebelum investigasi dilakukan lebih mendalam Skyguide sudah mengatakan bahwa mereka tak bersalah dalam kasus ini Mereka menolak untuk meminta maaf atas semua musibah yang menimpa para korban Kepada BFU, pihak Skyguide menjelaskan Pada pukul 21.30 malam waktu setempat Petugas mereka mengawasi penerbangan melalui radar pada layar pemantauan Di sana terlihat dua pesawat melaju di ketinggian 36.000 kaki dan menuju ke titik yang sama Petugas yang melihat hal ini sadar, sesuatu yang buruk akan terjadi Ia kemudian menghubungi pilot kedua pesawat tersebut agar mereka menyesuaikan ketinggian pesawat Namun tak ada respon apapun Di tengah kekalutan, sang petugas berkali-kali mencoba menghubungi kembali dan tetap saja tak ada jawaban Hingga akhirnya beberapa waktu kemudian, kedua pilot pesawat meresponnya dan dengan segera mereka menyesuaikan ketinggian pesawat Menurut keterangan pihak Skyguide, saat itu semuanya sudah aman terkendali Akan tetapi tiba-tiba, pesawat bas kirian dan pesawat kargo DHL menghilang dari layar radar pemantauan Mereka mencoba melakukan kontak ke pesawat namun tak ada jawaban apapun Menurut Skyguide, perusahaan mereka dan petugas pengawas sudah melakukan yang terbaik dan sesuai prosedur Pihak Skyguide berkata bahwa semua kejadian ini karena kesalahan pilot pesawat Awak media yang mengetahui hal tersebut langsung mencari informasi tentang siapa petugas Skyguide yang bekerja pada malam naas itu Namun pihak Skyguide tak mau memberikan informasi tersebut Mereka menutupi semua identitas petugasnya Di sisi lain, keluarga korban merasa informasi dari pihak maskapai, pemerintah dan juga Skyguide tak ada yang jelas Keluarga hanya bisa pasrah menerima kenyataan Jurnalis dan media masa menduga Skyguide adalah pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini Terutama operator pengawas yang bekerja saat itu Vitali merasa pendapat itu benar Ia juga menduga bahwa si operator pengawas telah melakukan keteledoran Sehingga membuat nyawa keluarganya melayang Setahun berlalu, nama petugas tak kunjung diketahui Acara seremonial pemakaman para korban pun dilakukan Vitali hadir di tengah kerumunan orang-orang Wajahnya begitu dingin, jenggot dan kumisnya tak terawat Hal ini membuat orang-orang tak mengenali dirinya Di tempat itu juga hadir petinggi Skyguide bernama Alan Rozier Melihat pria tersebut, Vitali merasa ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan jawaban Di depan banyak orang, Vitali merangkul Alan sambil menunjukkan foto mendiang anaknya, Konstantin dan Diana Tiba-tiba bodyguard Alan menghampiri dan menariknya Di momen ini, Vitali berteriak Kau telah merenggut keluargaku dan sekarang kau tak mau berbicara padaku Alan yang merupakan petinggi Skyguide sadar Kamera di mana-mana awak media akan memberitakan kejadian ini yang bisa membuat citra perusahaannya turun Alan Rozier kemudian menawarkan Vitali untuk datang ke kantor Di sana, Alan akan menjawab semua pertanyaan tersebut Vitali pun menyetujuinya dengan satu syarat Si petugas pengawas juga harus hadir di pertemuan itu Keesokan harinya, Vitali sampai di kantor Skyguide Alan berkata kepadanya bahwa si petugas tak bisa hadir karena sedang berada di luar kota Mendengar hal ini, Vitali menjadi sangat kesal Terlebih lagi saat ia mengetahui petugas pengawas tersebut masih bekerja di perusahaan itu Vitali merasa Skyguide sengaja tak memecatnya agar petugas tersebut tidak buka mulut tentang kejadian yang sebenarnya Karena hal itu bisa menjatuhkan reputasi besar Skyguide Setelah pertemuan yang singkat tersebut, pihak Skyguide melalui Alan Rozier Tetap menolak semua tuduhan dan menolak untuk mengucapkan permintaan maaf kepada keluarga korban Dan yang lebih parah lagi adalah Beberapa hari kemudian, seorang pengacara diutus Skyguide untuk menemui Vitali Pengacara itu menawarkan uang kompensasi sebesar 1,5 miliar rupiah untuk nyawa Vetlana Dan 1,2 miliar rupiah untuk nyawa kedua buah hatinya Sebagai gantinya, Skyguide meminta Vitali agar berhenti menuntut perusahaan mereka atas hilangnya nyawa istri dan kedua buah hatinya itu Mendapat tawaran ini, rasa kesal dan amarah pria tersebut pun memuncak Baginya, uang kompensasi itu adalah sebuah pelecehan Skyguide menolak untuk mengucapkan permintaan maaf Mereka menutup-nutupi siapa orang yang bertugas saat itu dan sekarang mereka ingin membungkam Vitali dengan uang yang mereka miliki Tentu saja Vitali menolak mentah-mentah tawaran tersebut Ia meminta sang pengacara agar bisa bertemu lagi dengan Alan Rozier Akan tetapi, si pengacara berkata bahwa petinggi Skyguide sudah tidak diperbolehkan lagi bertemu empat mata dengan keluarga korban Mendengar hal ini, Vitali termenung Ia memikirkan suatu hal Memikirkan sebuah jalan keadilan yang akan ditempuhnya sendiri Merasa semua pihak tak bekerja dengan becus Vitali menyewa seorang detektif swasta untuk mencari tahu siapa petugas yang bekerja saat kejadian naas itu berlangsung Setelah dua bulan namanya, detektif tersebut datang dengan membawa informasi Tak hanya nama saja, tapi juga foto-foto, alamat, data keluarga, dan data pribadi si petugas itu berhasil didapatkan Vitali berkata kepada si detektif bahwa semua informasi itu akan ia berikan kepada pihak media Namun, hal ini tidaklah benar Pada bulan Februari tahun 2004, dua tahun setelah kejadian yang menimpa keluarganya berlalu Vitali akhirnya menemukan orang yang selama ini ia cari Petugas tersebut bernama Peter Nielsen, seorang pria berkewarga negaraan Swiss Pada tanggal 21 Februari tahun 2004, untuk kedua kalinya, Vitali mendarat di bandara Zurich Pendaratan pertama dulu untuk menjemput keluarganya yang telah tiada Dan pendaratan keduanya kali ini untuk melakukan pembalasan bagi keluarganya Sesampainya di sana, Vitali menginap beberapa hari di dekat kediaman Peter Nielsen Dan pada tanggal 24 Februari, Vitali mendatangi kediaman sang petugas Ia duduk di kursi taman rumah Peter Melihat pria asing duduk di kursi tamannya, Peter pun keluar dari rumah dan bertanya Hei pak, kamu siapa? Kenapa duduk di kursi tamanku? Dengan wajah dingin, Vitali menjawab Aku adalah orang Rusia Kemudian, ia membuka sebuah amplop yang berisikan foto-foto mendiang keluarganya Peter lalu bertanya Apa yang sebenarnya kau inginkan pak? Vitali menunjukkan foto keluarganya sambil berkata Kau pikir kau bisa melakukan semua ini dan tak mendapatkan hukuman? Apa yang akan kau rasakan jika melihat anakmu seperti ini? Dengan wajah arogannya, Peter merespon perkataan Vitali dengan menampik tangannya yang membuat foto-foto itu berserakan di tanah Saat melihat foto keluarganya menyentuh tanah, perasaan Vitali sangat-sangat amat kesal Ia kemudian mengambil sebuah sajam dan menikam sang petugas berkali-kali di bagian perutnya yang membuat nyawa Peter Nielsen melayang seketika Kejadian itu dilakukan Vitali di depan istri dan anak Peter Nielsen Vitali lalu berlari meninggalkan tempat tersebut dan melemparkan sajamnya di tumpukan salju Sesampainya di hotel, ia membasuh diri, membuang bajunya yang penuh bercak merah, menuju ke kamar dan tertidur lelap Tidur ini merupakan istirahat paling nyenyak yang ia rasakan selama dua tahun ke belakang Tak ada mimpi-mimpi buruk, ia benar-benar tertidur dengan pulas Keesokan harinya sekitar jam 5 sore, petugas kepolisian datang ke hotel tempat Vitali menginap Saat petugas masuk, Vitali sedang tertidur lelap Ketika membuka matanya, Vitali membuat semua polisi terkejut Pria itu berkata kepada petugas Oh, butuh waktu selama itu ya untuk menangkapku Dengan segera, Vitali pun diamankan dan dibawa ke kantor polisi Tindakan yang dilakukan Vitali menjadi berita utama dan nama Peter Nielsen sudah tidak bisa ditutupi lagi Awak media mendesak Skyguide untuk mengatakan yang sesungguhnya Di saat yang bersamaan, Vitali diinterogasi secara mendalam oleh pihak berwenang Awalnya Vitali berkata ia tidak berencana untuk melakukan hal itu Namun petugas menemukan bukti bahwa sajam yang digunakan Vitali dibeli saat ia baru mendarat di bandara Zurich Vitali lalu mengatakan bahwa saat kejadian, ia tak mengingat apapun Semua itu terjadi begitu cepat Amarahnya membuat Vitali gelap mata Vitali lalu dibawa ke dokter psikolog untuk dilakukan observasi dan dirawat intensif Karena menurut beberapa ahli, kondisi jiwa pria tersebut sangat rentan Ia sangat memungkinkan untuk melakukan tindakan bundir karena tujuan hidupnya sudah tidak ada lagi Beberapa orang juga meragukan apakah Vitali layak untuk disidang di pengadilan dengan kondisi mental seperti itu Saat berada di klinik, Vitali dibiarkan membaur dengan pasien lainnya Ia seringkali berdiri melihat orang-orang bermain catur tapi tak sekalipun ia mengikuti permainan itu Salah satu dokter kemudian mengetes kemampuan Vitali dengan menantangnya bermain catur Dan sangat mengejutkan hasilnya dari 15 kali permainan, Vitali selalu menang Melihat kemampuannya ini, dokter menyimpulkan bahwa Vitali sangat layak untuk disidang di pengadilan Namun beberapa minggu sebelum diadili, pada bulan Mei tahun 2004 BUF, Jerman Federal Bureau of Aircraft Investigation, mengumumkan ke publik hasil investigasi mereka Pengumuman ini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada malam tanggal 1 Juli 2 tahun silam Pukul 17.30 malam, Peter Nielsen tiba di ruang pengawasan Bandara Zurich Seperti biasanya, Bandara Zurich akan mengalami penurunan intensitas penerbangan pada malam hari Sky Guide hanya menugaskan dua orang saja untuk mengawasi pergerakan semua pesawat Pada pukul 21.00 malam, di momen inilah semua masalah muncul Rekan kerja Peter mengantuk dan memutuskan untuk tidur di ruang staff Biasanya, dia akan kembali lagi ketika hari menjelang pagi Hal ini membuat Peter harus bekerja sambil memantau dua monitor pengawas Lalu, pertanyaannya adalah, apakah hal seperti ini legal? Tentu saja tidak, namun hal ini sudah sering dilakukan oleh petugas Sky Guide 10 menit setelah ditinggalkan oleh sang teman Teknisi mendatangi Peter dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan perbaikan pada tower pemancar Perbaikan ini akan menyebabkan saluran telpon terputus selama 6 jam Pada pukul 21.30 malam, pesawat dengan nomor penerbangan 1135 meminta instruksi pendaratan di Bandara Friedrich 7 Friedrich 7 adalah bandara yang letaknya tepat berada di jantung kota Jerman Untuk memandu sang pilot, Peter harus bergeser ke meja kerja temannya dan memantau pergerakan dari monitor pengawas Namun, saat itu runway bandara tersebut sedang ditutup Peter harus mengkomunikasikan hal ini melalui telpon dengan petugas bandara di sana Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, jaringan telpon miliknya terputus selama 6 jam ke depan Di saat yang bersamaan, pilot pesawat Baskirian 2973 melaporkan kecepatan serta ketinggian pesawat yang berada di 36.000 kaki Peter yang saat itu bekerja sendirian memilih untuk fokus ke pendaratan pesawat di Bandara Friedrich 7 Beberapa menit kemudian, ia kembali ke meja kerjanya dan melihat layar monitor Di momen ini, Peter sadar, dua pesawat sedang terbang di ketinggian yang sama dan menuju ke titik yang sama Peter lalu meminta pilot pesawat DHL untuk menurunkan ketinggiannya Namun, yang tak ia sadari, pesawat Baskirian juga telah menurunkan pesawatnya Tak lama berserang, radar kedua pesawat tersebut pun menghilang Peter yang panik mencoba menghubungi sang pilot Namun, hal itu sudah terlambat, tak ada jawaban apapun Dua pesawat tersebut telah saling bertabrakan di udara Dari hasil investigasi ini, kejadian naas pada malam 1 Juli tahun 2002 Disebabkan oleh kelalaian perusahaan Sky Guide yang memperbolehkan petugasnya beristirahat ketika malam hari Hal ini membuat beban kerja Peter sungguh berat Dan ia juga tidak bisa bekerja dengan maksimal sehingga mengakibatkan musibah yang sangat-sangat tragis Pada tanggal 26 Oktober tahun 2005 Dengan segala pertimbangan yang ada Vitaly dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun oleh pengadilan negara Swiss Selama persidangan, petinggi Rusia memberi dukungan penuh terhadap Vitaly Setelah putusan tersebut, Rusia bahkan melobi negara Swiss untuk memberikan keringanan hukuman kepada Vitaly Dan pada tanggal 8 November tahun 2007, Vitaly dinyatakan bebas dari penjara Ia hanya perlu menjalani hukuman penjara selama 2 tahun saja Di sisi lain, pihak BUF menetapkan 8 pegawai Sky Guide sebagai tersangka atas kecelakaan yang menimpa pesawat DHL dan Baskirian Airlines Mereka dipenjara selama 1 tahun dan harus membayar uang denda Perusahaan Sky Guide juga akhirnya bersedia bertanggung jawab atas musibah tersebut Mereka meminta maaf dan memberikan uang kompensasi kepada semua keluarga korban Bahkan presiden Swiss kala itu meminta maaf secara langsung kepada pemerintah Rusia atas semua kekacauan yang telah terjadi Setelah bebas dari penjara, Vitaly kembali ke Rusia Sesampainya di sana, ia disambut bak pahlawan Pada tahun 2008, ia dianugrahi Man of the Year oleh persatuan jurnalis Rusia Pemerintah bahkan menjadikan Vitaly sebagai menteri pembangunan Pria tersebut telah pensiun pada bulan Januari tahun 2016 lalu Vitaly juga telah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak Ketika usianya menginjak 60 tahun, pemerintah memberikan Vitaly medali kehormatan atas jasanya kepada negara Rusia selama ini Medali tersebut adalah To the Glory of Osetia Bagi beberapa orang, Vitaly adalah seorang penjahat karena telah menghilangkan nyawa Peter Namun bagi beberapa orang juga, Vitaly adalah seorang pahlawan yang berani mencari keadilan saat pemerintah Swiss gagal melakukan hal itu Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar Dari kasus ini kita bisa belajar, setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi Seperti pepatah mengatakan, hidup yang tak diperjuangkan tak akan pernah dimenangkan Tetaplah menjadi orang yang baik, tetap semangat, pantang menyerah, dan jangan lupa skill cap Saya Iqba, sampai jumpa di video berikutnya Oh iya, bagi kalian yang ingin membeli pakaian berbahan super premium Silahkan kunjungi online store JPStory Apparel Di sana kalian bisa membeli t-shirt, hoodie, board shirt, boxer, dan masih banyak lagi Kualitas produk sangat terjamin, sangat nyaman digunakan, dan produk ini sangat bisa untuk dijadikan hadiah bagi orang yang tersayang Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi JPStory Apparel Terima kasih telah menonton!